Sementara itu pemirsa dari hasil pemeriksaan dan pendalaman yang dilakukan oleh Polsek Jambi Timur, ternyata tiga pelaku spesialis ganjal ATM yang beraksi di kota Jambi ini merupakan residivis. Kapolsek Jambi Timur Kompol Yumika Putra mengungkapkan tiga pelaku spesialis ganjal ATM yang ditangkap beberapa hari lalu ternyata memanglah spesialis. Hal itu terungkap saat dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, di mana hasil dari pemeriksaan yang dilakukan, ketiga pelaku yang merupakan warga luar Provinsi Jambi ini ternyata residivis yang pernah melakukan kejahatan yang sama di wilayah tempat mereka tinggal dan sempat dijatuhi pidana. Namun setelah keluar penjara, mereka beraksi di Provinsi Jambi dan kembali ditangkap oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan dari pendalaman sepertinya memang spesialis. Mereka terdiri dari warga luar kota Jambi, lintas provinsi. Dua berasal dari Kerawang dan Serang, sementara satu pelaku berasal dari Pekanbaru, Riau. Dan mereka merupakan residivis ya, jadi pernah melakukan perbuatan yang sama di wilayah Pekanbaru dan dijatuhi pidana. Kemudian setelah keluar melakukan lagi di wilayah kita di Provinsi Jambi. Yumika menjelaskan para pelaku ini sepertinya memang sudah memiliki niat untuk melakukan kejahatan modus ganjal ATM. Karena jika dilihat dari alat yang digunakan saja sudah bisa terlihat. Sementara itu ketiga pelaku ini ditangkap dalam satu TKP saat hendak melakukan aksinya.